Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Luar biasa semua mereka kerahkan dari mulai harta jiwa Bahkan juga berkorban sampai meninggalkan tempatnya Luar biasa Ini kan kemerdekaan itu kan selalu identik dengan kisah heroik Kisah perjuangan para pendahulu yang habis-habisan gitu tadi Nah ini sebagai anak bangsa Sebagai yang harus seperti apa sih tadi Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita syukur ya 79 tahun itu udah tua ya Merdeka Alhamdulillah Dan tentu merdeka bukan hadiah ya Bukan hadiah Ini buah dari jihad terdahulu Karena jihad itu manjah dan nafsahu Pilih to'atilah Berjuang melawan hawa nafsu demi taat kepada Allah Makanya mereka berjuang hanya satu taat kepada Allah Maksudnya ketika kemarin saya ikut pacara Ketika suruh hormat ke merah putih ya Ya semua orang mungkin punya Apa ya Bisikan hati yang berbeda ya Kalau saya tuh begitu lihat merah putih Merah tuh terbayang Darahnya para syuhada Yang mereka berjuang Membila negeri ini Pas putih semernu Putih tuh kan lambang kesucian ya Jadi gambaran keikhlasan Jadi merah putih itu Berjuang Darah yang keluar Dalam keadaan ikhlas Ikhlas itu In ajriya ila Allah Tidak ada yang diharapkan kecerut dari Allah Orang tua dulu itu yang terbayang Begitu berjuang itu Bukan kedudukan Bukan penghargaan Bukan gelar Bukan undangan rapat Dan upacara Mereka tulus Yang terbayang itu Hubulwatan minal iman Jadi sinar negara Sebagai dari iman Ini iman saya Ini jihad saya disini Sehingga mereka lupa Bahwa tidak ada kemampuan Senjata tidak ada Mungkin yang mengenalkan tenaga Bambu runcing pun Itu pun hanya Ya pendek ya Dilemparkan mungkin Paling jauh 5-10 meter lah Tapi mereka semangat luar biasa Itu yang dalam Ukatan Bapak Taharab Himmaturojo Tujilujibal Semangat seseorang itu Akan mengalahkan gunung Jadi semangat itu luar biasa itu Karena ada energi Di luar jangkauan akal manusia Karena dia terbayang Darah keluar Itu akan membuka surga Putih Gambaran keikhlasan Mungkin ketika Bung Karno sempat galau kan waktu itu Karena sekutu dengan nikah Bersatu kan bersatu waktu itu Ingin merebut kembali Indonesia kan Karena Sanute Sanute Hane'e Kata orang Sunnah kan 350 tahun Menjajah Sudah berapa batiknya lah Kata orang Sunnah itu Ingin balik lagi Dan Bung Karno Ya itu Minta Kewain Hashim Untuk berpatwa Ternyata hasil patwanya itu Yang luar biasa Membelan negara itu jihad Yang meninggal di medan perang Mengusir penjajah Itu sahib Dan yang ongkang-ongkang Tidak berjuang Boleh dipunuh Dan waktu itu Dengan keangkuhannya Sekutu mengatakan Sepeting beres lah Gila Rapa lah dengan tanah Surabaya Ternyata dengan semangat jihad Walaupun senjata seadanya Samingu kan beres Malah si Malabi ya Dengan Malabi itu Wapak meninggal kan Dan yang munuh itu santri Karena lihat ada Gulutu-gulutu kan Disangkanya mungkin Buah naun ternyata bom Di atasnya ada mobil Yang ditunggu oleh General Malabi Sedunia waktu itu Kaget kan General sekelas dia Mati Itu karena semangat itu Jadi walaupun Senjata lengkap Apalagi amunisi lengkap Kalau semangat gak ada Itu gak akan menang Walaupun senjata seadanya Kalau semangat jihad itu Berkorban Wah itu Ditakuti oleh semua orang Beda lagi Kalau misalnya Kalau kita berjuangnya Ada Mungkin kalau di zaman sekarang itu Jadi hitung-hitungan politis itu Kan Di sini itu Hitung aja semua Tadi ya Hitung-hitung gini Apa Ya Tentu agak-agak Pasti Pasti Tetapi kan Apakah Zaman sekarang pun Misalkan Yang lain-lain Itu bisa diidentikan Dengan salah satu Misi keberdekaan gak Jadi sebetulnya Untuk sekarang nih Apa yang kita lakukan Ya jihad itu Menjah dan nafsa Itu artilah Kekang hawan nafsu Nafsu dunia Nafsu kedudukan Nafsu gelar Nafsu penghargaan Nafsu pujan dari manusia Demi taat kepada Allah Kalau sudah tujuannya Allah Pasti Di luar Allah akan Menghormati kita Ketika Fir'aun marah Waktu itu Karena isinya Siti Asyah ya Mengikuti ajaran Nabi Musa Marah luar biasa Tapi Siti Asyah Dengan tegar Mengatakan Saya gak takut Siapapun Kecuali kepada Allah Karena takutnya luar biasa Kepada Allah Jadi semua orang itu kecil Banyak kata Allahu Akbar itu Mengecilkan Semua persoalan Maksudnya ketika kita Ada masalah Ah masalah kita Mereka kecil Dibandingkan kebesaran Allah Masalah kita Meletik Dibandingkan kebesaran Allah Akhirnya Fir'aun kan langsung Seluruh Binatang Keliharanya kan Gak dikasih makan Beberapa hari Siti Asyah dimasukkan Dengan harapan Bisa di Rabaik lah Orang sudah bilang Tapi yang terjadi Malah binatang Yang dalam Lapa dan nafsu Menjilat-jilat Siti Asyah Itu yang dalam Al-Quran Jika jihadnya Sudah benar Seluruh Manusia Seluruh mahluk Tidak ada yang Mampu mengalahkan orang Iyan sirukumullah Falagoli balakum Fir'aun kan marah Waktu itu Sampai dalam satu Riwayat Siti Asyah dipegang Kalau Ngancam Fir'aun Karena saya bunuh Kalau kamu ikut Ajaran Musa Siti Asyah Siti Asyah Berdoa Pilihannya Pilihannya kan Pir'aun Sangat kaya raya Berkuasa pula Kalau tidak soleh Kalau tidak ini Ini bisa Menjadi Bahkan Pir'aun Bisa dikendalikan Dalam tanda kutip Iya Bisa di rumah Luar biasa ini Nanti kita akan Lanjut kembali Setelah melihat Berapa pesan Bagi kembali Banyak ada Sepuluh ya Wanita ahli surga Baik Bisa di rumah Luar biasa sekali ini Masih di lain Telepon yang sama Di 022 7214 214 Atau di lain WN 081 2211 6740 Jadi nanti Bisa di rumah Bisa konsultasi Ke beliau Tentu Dengan kondisi Sedang sempat Dan sedang sehat Artinya Bisa di rumah Bisa menghubungi Beliau langsung Baik Tadi Tentang kekuasaan Dan kebesaran Pir'aun Tetapi ada satu hal Yang perlu diirin Tadi ya Sejahat-jahatnya Pir'aun Dalam tanda kutip Apa sebenarnya Kejahatan yang Paling terbesar Pir'aun itu Sampai diabadikan Luar biasa Sampai menjadi Menjadi istilahnya Kalau ada ini tuh Menjadiin Pir'aun Itu selalu Menjadi Menjadi ini Itu Satu-satunya Raja Yang Ngaku Tuhan Dan Sampai Sengaja Dalam Quran Surat Yunus Allah Abadikan Mayat Pir'aun Untuk pelajar Walaupun kaya Walaupun pinter Tetap mati Walaupun dia Gagah berani Kekuasanya besar Tetap pada ujungnya mati Saya dua kali ya Nengok situ Sampai ada orang yang Ngeludahin segala macam Kayanya Kayanya ya Kalau gak ada Satpam mungkin ya Udah dirusak Ada lima kalau gak salah itu Akan ada Kesel aja pokoknya Matanya juling katanya Penuh dengan kebencian Jadi satu itu Yang kedua Pak Roksel Wahid disebutnya Apa ya Puncak egois itu Jadi yang lain itu bodoh semua Ketakutan diambil Kekuasanya Dan ternyata Disitu juga ada Raja Faruk ya Raja Faruk itu Isti simpanannya saya 360 orang Isti simpan Salah satu yang dinikah oleh Anaknya itu Salah satunya dinikah oleh Jepang Hlepi dari Iran Waktu itu Pasar Afsir Itu memang Tiga nih Orang yang luar biasa Kekafirannya ya Satu Hiraun Ketiga ini Kemal Atatur Jadi sampai Seluruh ajaran Islam Dihilangkan Sampai azan pun Harus bahasa Turki Dan pada ujungnya Pas meninggal Kalau gak salah Empat bulan tuh Kedinginan Ditindih dengan es Masih dingin Bahkan terakhir Waktu dimakamkan Tiba-tiba Loncat Bumi gak menerima Dan akhirnya Ditumbuk Dicor di atas bumi Dan sampai sekarang Kalau kita ke Ankara Masih tercium bau Sampai sekarang Bau ya gitulah Bau Nah karena itu Untuk pemirsa Bandung TV Mari kita berjihad Kalau saat itu Siti Asiyah Tidak punya jiwa jihad Kan Manjah dan nafsofi Itu artilah Melawan hawa nafsu Demi taat kepada Allah Mungkin Tidak melawan Kesuaminya Ya suaminya udah ngasih rumah Ngasih kemewahan Ya istananya luar biasa kan Tapi kenapa Memberontak Itu menunjukkan bahwa Jihad itu Satu saat Memberontak Pemimpin yang zolib Walaupun Karena muron Walaupun mungkin Pahit akibatnya ya Akibatnya di Ancaman kematian Di penjarakan Penyiksaan Ada hukuman sosial Diasingkan Dan orang yang diasingkan Itu belum tentu Hina Selama diasingkan oleh manusia Kalau dia yakin Di hadapan Allah mulia Dia tenang Semua orang mengasingkan Ya mungkin Kalau bicara Semua partai Mengasingkan lah Ya 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 Masya Allah Luar biasa Masya Allah Luar biasa Hukuman sosial itu Tenang aja Kalau walaupun manusia Mengasingkan semua Yang penting Allah jangan asing Di hadapan saya Makanya ketika kita Menghadapi masalah yang Luat kan Hukuman sosial itu Kadang-kadang Kalau bentuknya sistem Semua dikasih Buang Tolong benci si Anu Seorang mau benci dia Karena Disawak Disawak Dia tidak akan takut Yang penting Allah tidak mengasingkan saya Yang penting Allah tidak jauh dari saya Makanya jadilah orang asing Dari manusia Dengan catatan Allah dia Dekat dengan dia Artinya gini terlihatkan Hampir semua Para pemimpin bangsa Atau Ya orang-orang soleh Orang-orang terbaik Itu selalu Selain Biasanya di fitnah dulu Oh iya Asingkan Belum di ekonomi din Artinya memang Sampai titik hadir Bahkan sampai Jadi Jadi ada Ya Allah Kapan pertolongan yang datang Saking 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 Goncangan yang begitu Dasar Makanya Dalam Quran begini Wazul zilu Katanya Innas salihina yushaddadu alahim Orang soleh itu akan digoncangkan Dengan goncang yang sangat berat Dalam Quran Wazul zilu Ada ayat yang lain Zil jalan syadida Goncangan yang sangat keras Ketika Semua orang Salat gaib Kepada Ismail halayyeh Yang Palestina itu Coba 60 keluarganya dibunuh Dari mulimang Cucu Keluarganya habis Dengan harapan Udah tunuk lah Ke orang Keluarga mana Kasih dibunuh Tidak ada lagi Tunas-tunas baru Yang nanti juga bakal Ini lagi Sampai begitu bencinya Kuburannya saja Dirahasiakan Itu orang-orang benci Karena Pengaruh kuburan orang Salah itu Bisa dibayangkan Itu pengaruh Positifnya Luar biasa Makanya ketika Ada ide kan Dulu saya lupa ya Bung Karno Akan dipindahkan Ke batu tulis kan Pemerintah Waktu itu Ga setuju Karena kebayang itu Nanti ada Pemberontakan baru Soekarno Akan muncul kembali Karena Ajaran orang salah itu Walaupun dia Seringgal Sebetulnya Di hidup Bal ahya Walaupun latas Tapi kalian ga menyadari Nah karena itu Jangan coba-coba Mengasingkan orang yang baik Karena pasti Allah akan Memihak kepada orang baik Dan itu yang disebut dengan Mujizat Itu bantuan Sekenara Allah Yang di luar Jangkauan akal manusia Itu akan terjadi Makanya ketika Saya baca Bagaimana Imam Syafi'i Bagaimana Imam Maliki Itu Ulama dahulu Itu para pejuang Yang lebih lama Hidup di penjara Daripada Di luar gitu kan Dan tetap produktif Jadi Hina dihadapan penguasa Tapi Muya dihadapan Allah Hina di bumi Tapi dia mulia di langit Hina dihadapan Masyarakat Tapi jangan lupa Dia mulia dihadapan Para malaikat Dan itu Orang-orang seperti ini Katanya Doanya di jawab Jadi Dia hina Bahkan dihina Di masyarakat Tapi mulia Di hadapan para malaikat Itu luar biasa Mungkin Bagi Orang-orang yang Gak terlalu Apa ya Perjuangan Bahwa identik Bahwa setiap berjuang Itu kan Pasti Ada konsepensi Gitu tadi Ya itu tadi Kayak Ismail Hanya sampai keluarganya Dibantai Habis-habisan Artinya sampai Tidak disisakan Satupun Ini kan Bagaikan Kalau Keimanan kita Tidak semakin kuat Keteguah Tidak semakin kuat Artinya Kayak gini Udah Ancaman-ancaman Itu udah Ini tadi Ada pengalaman Saya waktu Lihat Anak kecil Yang dicekik oleh Yahudi itu Masih begini Allahu Akbar Allahu Akbar Mungkin Kalau saya terjemahkan Saya mati Tidak ada masalah Yang penting Allah besar disini Saya mati Tidak ada masalah Yang penting Saya udah mengucapkan Lapan Allah Anak kecil itu Jadi pendidikan Seperti apa Yang ditalamkan Oleh orang tuanya Ketika seorang anak Ditinggalkan Ayahnya meninggal Ya sahid Dia teriak Siapa yang menyuruh Saya sholat pajar Siapa yang menyuruh Saya membaca Al-Quran Kalau bapak Sudah tidak ada Kemudian orang suatu Yang merangkul Kami 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 Karena antara Muslim dengan Muslim Itu kalbunyan Seperti bangunan Yang kokoh kuat Jadi Tidak usah khawatir Ayahmu tidak ada Ada kami Ada kami Ada kami Dan itu Contoh buat kita Bahwa Betapa penting Menenamkan Islam Kepada anak-anak kita Sehingga pas kita Meninggal dunia Bukan putus harapan Tapi muncul semangat baru Itu yang dalam Doa terakhir Allahumma la tahrimna ajrahu Wa la tabtina badahu Ya Allah Jangan lakukan pertengkalan Pas ya Perbut waris Perjuangan orang tua Tidak dilanjutkan Itu kan Banyaknya gitu Perbut imam Perbut mobil Tapi kebaikan orang tua Tidak dilanjutkan Ini kan Banyak hal-hal yang Di generasi yang sekarang Itu Mulai-mulai Bukan mulai lagi Bahkan sudah Dalam artian Perjuangan Para orang tua Para pendahulu Para kakek Ini kita yang memang Bertempu dan habis-habisan Itu Kadang-kadang Mereka ini Tidak jadi Apa ya Kurang pekat dalam tanda kutip Apa karena Perubahan jamannya Seperti itu Atau memang juga Tidak merasakan Gimana tadi ya Karena semuanya kan sekarang Relatif agak serba 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 gampang Serba mudah Informasi Membeludak Sehingga Merasakan bahwa Para orang tua Para Para ini sampai Waduh Ibaratnya sampai Coba tadi Saya waktu Kelas Berapa ya Kelas 5 Atau kelas 6 SD waktu itu Kan ada pelajaran sejarah itu Saya perlu tahu Tanya pahlawan Banyak gitu loh Kata guru sejarah Hapalkan Mungkin minggu depan Dites Hapalan ini Pahlawan ini Ternyata Kata guru saya itu Sejarah itu Asal kata Dari syajaroh Syajarota Artinya pohon hidup Jadi orang yang Mempelajari sejarah Perjuangan masa lalu Itu akan menghidupkan semangat Dan sekarang itu Ada indikasi Sejarah dihilangkan Pelajaran sejarah dihilangkan Kita mau tahu Perjuangan Oto Iskandar Di Nata Gimana Mau tahu Perjuangan Muhammad Tuhan Gimana Era akad ini Gimana Yang waduh Yang lokal ya Kemudian Juhanda Gimana Kalau sejarah itu Dihilangkan Dulu itu Kalau gak salah Lagu-lagu Nasional aja Kedepan tiap hari Kamis itu Anak-anak SD itu Kelas 3 Seseorang lagu Menara Merah Putih Makanya Tertanam dari kecil Nah sekarang Sejarah dihilangkan Kemudian Cinta tanah air Juga mulai Surut Karena dia tidak menghargai Para pahlawan Jadi betul Jas Merah itu betul Bangsa yang besar Yang menghargai Para pahlawan Jadi kalau Nama Senjuanda Senjuanda Nama Marta Dinata Itu gak seberapa Dibandingkan dengan Perjuangannya Ya bahkan Kalau di negara-negara Maju itu Sampai Bagi kita terlihat Berlebihan Sampai Dinyanyikan Sampai dibikin Sampai Artinya memang Heroic Buat kebangsaan Buat tanah air Karena Ya kalau kita Tempat kita dihancurin Kita mau beribadah Mau gimana-ibadah juga Kan pasti semuanya Juga tidak ini Sampai di Vietnam itu Peta apa dimana ya Kalau Kita malah doha Melurang-lurangnya Dia nyebutkan Nasehat Khochimin Langsung muncul semangat Sampai begitu Karena Anasehah Sajalah Muncul Pohon-pohon hidup Yang Kuat akarnya Kedalam Tidak Runtuh Dengan Angin Tidak Lapuk Dengan Tanah Itu kuat Itu saja Nah sekarang Pelajaran sejarah Kalau dulu ada Pelajaran sejarah Lari mulut sejarah Semua para pahlawan Sekarang sudah mulai Anak saya itu Siapa pak Dipenuhi protesan Terlepas rentangnya Terlalu jauh SMA Saya bilang Bapak mah dulu Kali SDT Belajar Saya bilang Tengku Umar Cudnyadin Sampai dianjurkan Kalau kita keluar Daerah itu Salah satunya Jarah Ke para pahlawan Itu bagian dari Amal Sebagai tanah Terima kasih kan Hakik kaca kan Terima kasih kepada Allah Karena kalau Allah tidak menggerakkan hatinya Tidak mungkin mereka Melawan penjanjah Dan sampai ada yang Bilang gini Tadi apa Seandainya Kalau Berdoa Dan kita sudah hampir Berdoa itu Tinggal Tinggal dikit lagi Tinggal satu-satunya Menurutkan para pemimpin Itu Mungkin saking eksesnya Para pemimpin Kalau pemimpinnya baik Kan kebawahnya juga Luar biasa Luar biasa Betul Didoakan itu Karena gini Apa ya Negeri itu akan bagus Karena Lima Salah satunya Pemimpin yang adil Orang kaya yang dermawan Tiga Jeritan orang-orang Saleh Kemudian Ilmunya para ulama Ada riwat yang lain Katanya Satu lagi Jujurnya para pedagang Itu lima Luar biasa ini tadi Seandainya semua elemen ini Bisa ini Masya Allah Makanya Kalian telah ditolong Orang-orang yang tidak punya Jadi ada yang tidak punya Sebetulnya Itu kesempatan Untuk Mempercepat Waktunya dihijabah Makanya Penting Kalau pemimpin itu Didoakan Penting Didoakan Ya itu tadi Kalau kita juga Abai itu Terhadap Pemilihan yang lain-lain Dalam artian Udahlah Kita akan Hidup udah nyaman Tidak musti yang lain-lain Tapi pada Kan Masalahnya kita Hidup Hidup kita Sampai biaya parkir Yang lain Itu juga dari kebijakan semuanya Ternyata Artinya kita juga harus Terus Lumayan terus Aktif lah Aktif Minimal mendoakan Baik Nanti kita lanjutkan Terima kasih Di rumah Luar biasa sekali Nanti kita akan Coba bahas Beberapa pertanyaan Ini Tidak Saja sepertar Dengan Kajian kita kali ini Kita akan lanjut kembali Setelah melihat Beberapa pertanyaan Terima kasih Baik Pemirsa di rumah Ini luar biasa ya Menarik sekali Mudah-mudahan juga Pemirsa di rumah Juga bisa merasakan Yang sama Bahwa kita bisa belajar Banyak kali Baik Ini di 960 Ini gimana Katanya Tadi Dampak waris Yang memang Bila tidak Segera dibagikan Karena Ada yang menganggap Bahwa Apalagi Misalkan peninggalan Orang tua Rumah Kemudian ada yang beranggapan Ini kan yang Anak yang ini tuh Kreatif Belum Belum Dewasa Belum maju Belum dewasa Sehingga Nanti Di iniin Menurut bahasa Kemalusiaan Udahlah Ini gini Tetapi Bagi hukum waris kan Kadang-kadang Tidak bisa gitu Tadi Harus Hukum itu tetap berjalan Coba Biar semua bijaksana Dan semua juga Menjadi bagian Waris itu akan Terasa dinikmati Oleh almarhum Ayah atau ibu Bila sudah dinikmati Oleh almarhum Makanya Kalau ada Anggota yang belum Dewasa Yang mau tidak mau Mungkin depan lotaris Disepakati Dipegang sama siapa Nanti sudah Dewasa dikasihkan Karena syarat Menerima waris itu kan Memaji Dewasa Gitu Tapi kalau hasil Musyawarah Menyenangkan Jajah Udah Dewasa Dikasihkannya Boleh Jadi bukan berarti Tidak segera Tetap segerakan Yang kedua Dampaknya jelas Almarhum Almarhumah Tidak bahagia Bila ahli warisnya Belum menikmati Hasil keringatnya Nah karena itu Penting ya Penting seseorang Yang punya Ahata warisan Utangnya dulu Kemudian wasiatnya dulu Baru bagikan warisnya Dampaknya begitu Yang kedua Karena ini amal soleh Kan Ibadah itu Bukan hanya sholat Ada ibadah sosial Salah satunya Ikhlas Ahli waris Diatur peninggalan Almarhum Dengan agama Ini juga bagian dari Harus sadar ya Jangan mentang-mentang Ngerasa yang paling berjuang Yang paling berjuang Terhadap orang tua Atau paling banyak Atau lebih deket sama orang tua Atau Lebih banyak ini Sehingga menjadi Ingin menjadi Minta bagian Atau juga Anak paling besar Yang lainnya Coba Jadi jangan sampai Apa ya Ada seru Anak bapak Salah satu Kehancuran Halipah itu Kan Jaman Kemaatatur Waris disamakan Kerudu Enggak boleh Nah karena itu Bila kita sudah wafat Innalillahi Wa inaljuni Itu bukan hanya fisik Harta kita Kembali kepada Allah Dan Allah ngatuh dengan Bapak waris Jadi Harta Ikhlas Dibagikan seragama Bagian dari ibadah Kalau bagian dari ibadah Termasuk pahala Karena pahala Maka Itu dosa Kalau tidak disegerakan Luar biasa ini Lengkap banget ya Bisa di rumah Dan ini kita Coba lagi nih Ada lagi nih tadi 397 tadi Nah ini juga nih Ya kebetulan Saya ini janda katanya Terus mau nikah Tetapi anak tidak restu Jadi gimana katanya Apakah saya Mesti Ya Mesti gimana Karena juga Tidak perlu ada izin Katanya buat nikah Atau gimana tadi Yang paling Ya nikah itu Bukan aku ya Tapi kami Kalau cinta sama Seorang perempuan Anaknya harus cintai Ya sebutlah Anaknya bonus lah Nah gitu Jadi saluran saya Untuk Ibu ini ya Bila anak kita Belum setuju Itu tangguhkan dulu Tangguhkan dulu Atau disiasati Bisa anak siasatinya Dipanggil oleh keluarga Dipanggil oleh gurunya Dipanggil oleh temannya Supaya Meyakinkan bahwa Amal soleh Bila Anak mengizinkan Kepada ayah ibunya Menikah lagi Karena itu Bagian dari amal soleh Ya Tampol anak milarian Matu Karena kita bersyukur kan Ada yang sayang Ada yang sayang Sama ibu kita Kita bersyukur Ada yang sayang Kepada bapak kita Karena itu Saya pernah menemukan gini Anaknya empat ya Meninggal istinya Jadi Yang paling kecil itu Kalau gak salah TK ya Pergi Haji Ya biasa Jodohkan Oh banyak anaknya Banyak anaknya Bahkan ada hadis begini Siapa yang nikah Dengan yang banyak anaknya Nah ini Oke Itu sahid Bisa bila Nikah Malamnya Seperti tahajud Semalam suntuk Siangnya Seperti sawum Seharian Banyak besar Banyak besar Walaupun mungkin Ada yang Belum percaya Mangal Rasakan Kalau niat ibadah Akhirnya Nikah lah Dengan seorang janda Semua anak Awalnya gak setuju Setuju Kapaksa Dengan diawali Kekhawatiran Jangan-jangan Ibu tidak bahagia Bapak tidak bahagia Saya bilang Kang Teh Buktikan bahwa Akang Teh-teh itu Betul-betul Tahun jawab Tidak semua Ibu tiri Bapak tiri itu Kejam Punya anak satu Jadi tiga dengan Empat tujuh Tambah satu delapan Pas pertemuan pertama Ulang tahun Keberapalah Empat apa lima Anaknya cerita Anaknya cerita Saya dulu khawatir Papa nikah dengan Ibu ini Ada kesengsaraan Ternyata sebaliknya Saya tidak merasa Ibu tiri Dari sebelah sana juga Saya tidak merasa Punya Ayah tiri Saya bilang Itu yang The best Dan Rezginya Luar biasa Rezginya Masya Allah Kenapa Kalau nikah Tulus ikhlas Dengan banyak anak Dari sana sini Rezginya Luar biasa Dan Artinya juga Lebih banyak Kemuatannya Juga bukan semata-mata Nafsu tadi ya Iya Karena benar-benar Pure ibadah Dan melihat dari Berbagai sisi hal Ya kalau Pakai nafsu Melihat anak banyak Yang lain-lain Kan jadi agak gimana Tadi ya Jadi malah Jadi lebih banyak Nanti Kalau orang Apa ya Mendramatisir Kekhawatiran Dia akan menghilangkan Allah Dan itu Allah kemana Banyak hal yang Tidak mungkin Menjadi Menjadi sebab Mungkin Bahkan bisa menjadi Malah jadi jalan Buat peluang Luar biasa Masya Allah Oke Kita lanjut lagi Ini di 4.9 Ini resep istiqomah Di dalam lingkungan Yang begitu Ya Intinya Ini ingin istiqomah Tetapi lingkungan Tidak mendukung Gimana Satu ya Istiqomah itu memang Pahalanya Luar biasa Amal itu gak usah banyak Yang penting Sedikit tapi istiqomah Terus kata Nabi Orang yang istiqomah itu Raksana ruh Katanya Jadi di laut itu Banyak ikan Tapi jangan lupa Tidak semua ikan itu asin Karena punya ruh Kalau ikan sudah jadi Bangke Dikasih garam Asin Dikasih gula manis Kenapa Dia tidak punya ruh Makanya Orang yang ingin istiqomah Jadilah ruh Di tengah-tengah kampung Luar biasa Bade rame Terame Miskin Kaya tetap istiqomah Luar biasa Dan Islam mengajarkan Orang yang istiqomah itu Tidak akan merasa takut Keseri kepada Allah Pemimpin pesantren Tetap Kalau Apa Jamahnya sedikit Ya tetap aja Tidak mau Tidak harus viral Tidak harus banyak Tidak harus gimana Tetap aja berjalan Berjalan Nanti Allah yang akan menelai kita Nah yang kedua Mukholatutus sholihin Apa Bergaulah dengan orang yang shol Saya ketemu kawan Dia tidak pernah makan sendiri Kalau makan Pasti temannya dipanggil Eh makan baturan Makan Orang itu ayah batur Orang ayah batur Pasti Orang tenang Jadi orang yang kikir Itu lihat Makan Sorangan lagi Boleh tunggu Harso katanya Sorangan Sorangan Masa Luar biasa Dan sehat banget Baik Pemimpin pesantren rumah Kita lanjut lagi ya Ini memang Ini kan Nah ini ya Identik dengan Ini badal haji ini Dampak sama Dari tarifnya Ini gimana Terlepas ini juga ada Terobosan dalam tanda kutip Entah itu juga ada motivasi Apa yang motivasi Tapi juga Bagian dari terobosan yang memang Apa Buat berangkat juga lama Yang lain-lain Tapi juga ada konsekuensinya Ini gimana Tadi plus minus yang lain-lain Pertama gini Badal haji ada Tapi salah Kalau ditarifkan Makanya semampunya Ya Karena itu namanya Musyakaro Tandai terima kasih Makanya saran saya Yang Bawanya ini Ini berangkat haji Karena sakit Art nanti pertama Berikan ongkos haji Ke masjid Mangalai tambah Repondasi Nah Badai sadayana Nah Sadugina Karena ternyata Membangun masjid itu Adal nabil haji Sedera aja Tidak berangkat haji Kalau masjid ada Untuk anak Asuh Silahkan Dengan biaya haji itu Sekolahkan Seputah sampai S2 S3 Sampai nikahkan Umpamanya Itu sederhana Dengan haji Yang ketiga Bangun jembatan Sehingga antar kampung itu Tidak terputus Tidak terisolir Itu juga sama dengan haji Yang keempat Mengalirkan air Ketempat yang kering Itu pun bagian dari Ibadah haji Umpamanya Satu kampung Sampai tidak bisa mandi Maaf Tidak bisa berbersih Kenapa? Karena tidak ada air Bikin sumur Sampai ngalir air Itu sederhana Berangkat haji Kalau itu gak bisa Memberangkatkan haji Kepada keluarga Anak paman Anak uwa Berangkatkan Ongkosnya Sesuai dengan Kemampuan Kalau plus berapa Kalau yang biasa berapa Jadi jangan sampai Ada kesan Dengan memberangkatkan haji Kita kehilangan pahala Tidak Karena Albirruh hukmun Bigari pa'ili Kebaikan itu Akan mengalir Mangfaatnya Kepada yang tidak melakukan Yang berangkat haji itu Sampai ada Ada 40 Kalau gak salah Jadi satu Yang mendoakan Dapat pahala Yang mengantar Yang menjemput Apalagi Yang membawakan barang Kemudian Khusus Yang memberikan ongkos Sampai 40 Hukum sama Pahalanya sama Karena itu Gak usah khawatir Dengan berangkatkan haji Itu pahala Yang tidak berangkat pun Akan dapat pahala Dan yang terbayangnya Dari memberangkatkan itu Itu bagi yang memberangkatkan Itu akan diingat terus Sampai Anak waktu turunan itu Apalagi dari Setelah dampak Haji nyentah Itu makin sukses Itu juga pokok Ini lah Tidak terbayang Masya Allah Mudah-mudahan kita semua Yang berangkat itu semua Satu lagi tadi sebelum kita Masuk ke iklan Ini Apa Gimana katanya tadi ya Dari 5-5-7 tadi Kepornakan itu Kepornakan saya itu Gagal dalam Apa Pencalonan anggota dewan Bahkan untuk yang kedua kalinya Dan sedang mengalami Kondisi yang sedang drop Artinya juga Putus asa mungkin tadi Ini gimana tadi ya Cara Cara Membalikan mood Membalikan gairah Membalikan ininya Sehingga bahwa Jalan Buat juga Jalan itu Bukan jadi anggota dewan aja Ketika kita buat menjadi Majul kan banyak kalung ini Banyak Ya untuk sahabat-sahabat saya Ini Solusi tadi 15 ya Ada 15 Semudah yang ngelepon Gagal Jadi Mengabri sama negara itu Tidak identik dengan anggota dewan Yang sudah jadi Anggota dewan pun sama Harus betul-betul Bismillah Bukan bisnis lah Satu Itu kesempatan justru Kita harus berkarya Bisa berkarya Tanpa melalui anggota dewan Kalau jadi petani Nyaken tani Berdagang Nyaken dagang Olahragawan Nyaken olahragan Karena nanti orang itu Akan mencium Kebaikan kita Kena prestasi kebaikan kita Karena rumusnya kan itu Perlihatkan bahwa kita Seorang yang berprestasi Jadi kesempatan Karena kalau sudah Apa Anggota sudah dua kali Kok gagal terus Allah akan memberikan Yang tepat Bukan yang cepat Menurut kita belum tepat disitu Banyak Saya lihat ada teman Ada teman saya yang Jadi pengusaha Sekalang Bahkan dua dugaan Setelah gagal anggota dewan Di penjelengkaya disana Tiba-tiba Orang bingung Terus ada uang Tinggal segini Akhirnya sama mertua Dikasih modal Beli gunung akhirnya Jujuran pasir Wah sekarang Mungkin pendapatannya 50 kali Anggota dewan Mungkin kalau saya Enggak bisa Anggota dewan Enggak bisa beli gunung ini Terus itu Semua dibeli itu Dan ternyata Resepnya Cuma satu Jangan putus asa Karena kegagalan itu Katanya awal kesuksesannya Bila benar menjikapinya Dan juga harus banyak-banyak bergaul Dengan orang-orang yang Punya Punya ini Positif banget Kalau terus-terusan Sama ini lagi Nama ini Jadi ya udahlah Terima aja Jadi bawahnya Jadi makin ngedrop Pergaulan itu penting Yang rajin Gaul yang lumales Seriwa itu Yang udah ngarokok Gaul yang lumales Ya gimana Enggak Tapi kita misalkan Kalau Anak-anak muda Sekarang Yang biasa bergiat Kemudian Melihat teman-teman Yang krongopi Gitu-gitu Ya lambat ke laut Ternyata dia juga bisa Bisa menikmati juga Tidak ngopi Cuma gitu doang Baik Nanti lanjut lagi Ter ya Memisah dirumah Ini luar biasa ya Nanti kita akan lanjut kembali Karena beberapa pertanyaan dari DTJN kita Belum kita bahas Kita akan Lihat kembali Setelah melihat beberapa Selamat menikmati Silahkan Baik Baik Bisa di rumah Kita mudah-mudahan Kita bisa beres Sekarang ini Banyak banget Kita mulai lagi Jalan setelah Jadi Mohon diulang Katanya tadi Keutamakan Haukola Biar Biar kita bisa lagi Lebih sempurna Katanya tadi Haukola itu satu doa Siapa yang rutin Baca Haukola Dan yakin Dengan bacaan itu Akan diberikan 99 Solusi Kesulitan Coba 99 Solusi Menghadapi kesulitan Makanya Diusahkan Jangan lupa itu Selalu baca Haukola Karena ternyata Ada kawan saya Sampai ribuan Ya Orang-orang Diedankin Nah Nah Nanti Diedankin Haukola ribuan Sampai mengantuk Cuci muka Ngantuk Terus Alhamdulillah Katanya Kesemulan ribu Sekian lah Katanya Beres masalah Itu resepnya Apa Yakin Saya juga Mengimbangi Dengan usaha Ya Saya sudah Usaha Kemampuan Saya sudah Maksimal Saya Pasrahkan Kepadamu Jadikan Zikir ini Sebagai Janji Rasulmu Sebagai Janji Rasulmu Pak Indah Tan Pak Mutis Atan Wati Sinang Akan Diberikan 99 Menghadapi Masalah Atau Kesulitan Dan itu Luar biasa Kalau yang tidak terkis Zikir Atau yang Zikir Terlalu banyak Terlalu Hal-hal Yang kayak gini Kayak soalnya Kayak percaya Nggak percaya Tadi Ya Padahal Ya Ini Ya Maka Kalau bisa Di rumah Silahkan Layak Dicoba Karena Memang Dasyat Banget Makanya Sampai Dikuatkan Ada Perintah Sebanyak Banyaknya Harus Berzikir Cepat Ada Yang Tidak Boleh Dihitung Zikir Kalau Lihat Kur'an Itu Bukrataw Asila Dari Pagi Sampai Petang Terus Karena Zikir Itu Mengingat Allah Rumusnya Gini Mengingat Allah Akan Datang Solusi Kalau Mengingat Manusia Berharap Sama Manusia Daun Malah Nama Penyakit Amat Besar Kemarin Ada Orang Yang Gagal Ya Gagal Kurang Sosialisasi Percaya Tenggak Manusia Dia Punya Ormas Anggotanya Sekian Beri 100 ribuan Tenggak 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 Pasti Menang 100 ribuan Tidak Hapal Di belakang Ada Main Dia Minta 200 ribu Ke Caron Lain Minta Yang Ketiga 500 ribu Yaudah Yang 100 ribu Paling Bawah Kalau Sudah Suap Menyuap Akhirnya Seberangkang Hikmah Tau Berharap Sama Manusia Itu Ada Istilah Owah Gingsir Ke Urang A Ke Orang Lain B Itu C Itu Manusia Makanya Berharap Yang Bagus Hanya Kepada menghaji itu bagian dari penguatan terus keyakinan tadi ya, bahwa segala sesuatu itu akan beres pada waktunya dan akan indah pada waktunya, ini tidak main-main lanjut lagi tadi ini amal yang belum nikah di usia tua, mohon di mohon diinginkan ya tadi, jadi ada termasuk juga ada banyak temen saya juga yang ada risau yang menanyakan, ingin menanyakan kepada Pak Mustad, ini gimana tadi ya usia sudah mau purna bayar, tetapi juga melihat hari-hari ke depan itu makin makin tidak jelas, kemudian juga yang lain-lain, tetapi apakah mungkin saya bisa mendapatkan jodoh katanya, coba lihat gimana setahun yang lalu ya saya menghadiri takjiah rupanya almarhum ini belum nikah terus yang urus ya Pak adik-adiknya, kakaknya dan ternyata karena uangnya cukup, Alhamdulillah ya banyak dia amanah yang ini, untuk ini, untuk ini untuk ini, untuk ini karena dia yang nunjuk sendiri, akhirnya yang lain tidak ketunjukkan, jadi masalah ribut akhirnya sampai pas terakhir saya ngobrol dengan adiknya gini dia sempat bilang, katanya Pak Mustad kenapa saya tidak nikah kaduhung saya tidak nikah segera yang banyak padahal banyak yang mau padahal banyak yang kedua ternyata ada pahala yang lebih dari haji ada pahala yang lebih dari haji lebih dari sawl nikah disebutnya nispuddin anikah nispuddin nikah itu separuh dari agama kalau orang sudah nikah, 50% agama dilaksanakan 50% lagi dipernikah jadi bukan masalah pun, biologi saja ngejar pahala, makanya saya nak Umar bila usia ku 7 hari lagi saya akan menikah karena ada pahala itu belum lagi bangunin rumah coba rumah, nyokolahin anak apalagi beres rumah itu beres rumah itu membereskan surga itu kan Baiti Janati di situ ya jadi kalau Tabatul itu ya dilarang Tabatul itu niat membujang kalau diniatkan gak boleh niat membujang kalau perempuan apa, niat menyendirilah itu gak boleh tapi tetap harus cari karena tidak boleh diobrol ya karena ingin nikah terus diobrol sahabat ditarima gak bisa ada istiharohkan di situ nah jadi kalau niat diniatkan membujang atau melajang itu gak boleh terus cari jalan menuju jodoh sangat banyak sebanyak nafas makhluknya tapi pengalaman yang saya alami orang-orang yang salah itu yang penting banyak berbuat baik satu saat dia udah 40 lebih ya ada undangan teh jadi nikah Alhamdulillah terang tuh Pak Ustaz ini awalnya dari mana kalau gak salah bukan saudara katanya itu sejauh anak-anaknya sakit dia bingung cari yang tugur yang nunggu di rumah sakit dia mendaftarkan diri kaget loh kan saya neswargi katanya mudah-mudahan jadi amal soleh jadi nunggu selama sakit 7 hari di sebelah itu ada yang sakit juga sama ditunggu oleh orang yang tetangganya ini dapat jodoh di situ disebutnya Ari Ratul Goib ya perjalanan yang gaib tapi yang penting siapa yang tanam kebaikan pasti keinannya akan tercapai nah ini terjahat jadi yang perlu di ini tuh teruslah tanam kebaikan karena nanti jalan-jalan itu akan ketemu sendiri tadi ya bagi yang ya termasuk juga teman saya yang masih belum nyikat tetapi pengen tetapi jalan itu selalu sulit jadi harus terus meyakinkan diri tadi ya kalau dan harus terus banyak berbuat kebaikan itu banyak hal pernah tuh gini orang petai ya teh 20% dari gaji kasihkan ke anak yatim setelah itu anak yatim berdoa untuk teh kalau jodohnya jauh dekatkan kalau sulit bermudah 6 bulan prosesnya dari sedekah itu nanya tawas baik baik di rumah ini ya memang kalau apa ya ya menikah itu saya sempat dibilang sama pak ada dulu waktu jaman dulu mau nikah itu sampai dibilang gini gini katanya nikah itu berat tidak nikah jauh lebih berat nah ini coba ada hal yang karena ya termasuk teman saya itu dia ngeliatnya udah terlalu jauh rumah gak ada yang lain gak ada akhirnya terus mundur aja bener-bener jadi makin makin tua jadi makin malah takut dia coba nikah itu berat kalau tidak nikah jauh lebih berat jauh lebih berat saya justru merasakan target waktu itu kan ada pas pahis sopal jamil bikinlah lembaran yang indah-indah jadi ada program gitu 19 tahun tambah tes PG 23 tahun beres kuliah 25 tahun harus nikah nanti 26 26 anak 1 28 punya rumah target itu terus nanti ujungnya kan meninggal jangan sampai usia tua masih punya anak kecil kita dikasih akal itu supaya dipergunakan gitu kan yang kedua jangan dimatematikan nah ini juga penting nih baik ya terutama itu sama teman saya juga ini gimana saya itu waktu menikah kan bilang kesorangan dahar hese gitu kan ngomong anak bertua saya bilang nanti punya anak gimana kata Kairushad dia waktu di istiqam tanya matematikan katanya wah gak akan nikah-nikah katanya justru rizki itu datang karena nikah penting dua katanya wattakullahalajita sa'alu nabihi waraham innallaha kanalikum warahmatullahi wabarakatuh ciptakan taqwa dan kasih sayang pasti rumah tangga siapapun akan dijaga oleh Allah jadi taqwa kasih sayang udah taqwa horizontal eh vertikal kasih sayang vertikal horizontal dan ternyata dengan taqwa kasih sayang berarti terjalin dua hablu minallah hablu minanas makanya itu aja nah saya datang lagi ke orang ustad penting jangan menyakiti awalnya mengkhianati karena alkhianat itu tajunul alfaqra khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelalatan katanya karena kamu bersyukur katanya ada wanita yang mau katanya kalau kamu pasti maulah sama wanita itu katanya saya bertanda bukti syukur itu adalah tidak menyakiti Allah tidak akan bahagian orang yang suka menyakiti karena bukti syukur itu adalah tidak menyakiti dan juga jangan mencontoh melihat karena ya di Jepang udah gak mau nikah karena takut yang lain-lain ya kalau nyontoh keluarnya yang kayak gitunya ya pasti ya kita sesuaikan apalagi kultur negara kita kan ya memang orang-orang beragama orang kuat artinya orang yang yakin bahwa nanti itu akan dikasih reji kita semua ngitungin kalau kan kalau orang barat orang yang lain semua tentang materi tadi ya jadi pas kesana ya jadi bahkan orang barat menyangka kiranya orang Indonesia katanya nekat-nekat ketika punya apapun udah mau nikah jadi dalam Quran itu kalau engkau khawatir terkut miskin Allah yang akan mengkayakkan waktu bujang itu saya ya kuliah bisa dibayangkan jalan kaki kasih sahum ya gak punya uang kuliah jadi kalau teman-teman lagi makan ikan tim kita datang langsung pada pergi karena tahu pasti ini istilahnya tawadu kita lembawa duit padahal saya lewat ke situ langsung ke mesin yang lain jajan kita ke mesin dua yang anggarnya laparnya dan tapi ternyata betul dengan pernikahan yang penuh tanggung jawab rezeki itu mengalir nah ini juga penting ya pemirsa di rumah artinya nikah itu juga memang harus niatnya juga harus bagus dan juga mencarinya juga harus nyari yang bagus yang bagus dari awal tadi ya memang kalau mau ngebenderin nanti nyari yang asal aja nanti biar dibenderinnya nanti waduh itu juga bakal jadi masalah ya justru nikah itu menyelesaikan masalah jangan menyebabkan masalah baru jangan tergiur dengan rumput yang hijau tapi tumbuh di tempat yang kotor kan gini tadi ya zaman sekarang itu selalu melihat tampilan fisik dulu tadi ya apalagi di media sosial yang lain-lain padahal itu kan juga kadang-kadang biasanya juga menurut survei juga itu tidak akan berlangsung lama katanya tadi karena dari awalnya juga udah melihatnya tampilan fisik tadi coba tadi ada tanggapan gini niatul mu'min khairu min amali niat seorang mu'min itu lebih baik dari amalnya jadi kalau niatnya cantik akan hilang silahkanlah mungkin ya para suami yang sudah lama nikah lihatlah istrinya cantik punya anak satu beda anak dua anaknya dua beda seterusnya gitu ya sama kalau niat cakep cakep bilang kalau cantik jadi ukuran harusnya yang cantik cakep tidak ada yang cerai luar biasa kadang-kadang merenung ya kurang naon cantiknya luar biasa cakepnya luar biasa kaya lah ujungnya cerai gitu ya makanya yang paling utamalah niat ibadah wah biasa ya kalau niat ibadah itu hilang semua yang niat kaya hilang kalau ibadah pasti hilang baik-baik luar biasa ini baik kita lanjut lagi ini di apa Ustadz ini ingin menanyakan 435 ini saya ini selalu gelisah hati katanya ini mohon tuntunan agama gimana caranya melihat ya dia gelisah karena terus scroll scroll media sosial mungkin udah berjam-jam terus ternyata juga kadang-kadang ada yang bahagia ada yang tiba-tiba ngeliat yang sedih lagi belak-balik dia gelisah terus-menerus ini gimana ya makanya biar tetap melihat berbagai skenario ini tetap tenang tetap yakin bahwa dunia ini apa ya kul matau dunia ada hari yang lain kan dunia itu mata ul gurur apa mata keindahan yang menyebabkan kegilaan ya Allah jadi dunia ini keindahan yang menyebabkan kegilaan coba lah orang lihat handphone saya lihat pernah suatu saat menunggu yang jemput ketawa gitu senyum marah kan orang gila itu luar biasa-biasa biasa-biasa penting buka jadi jangan sampai tergila-gila sama dunia kalau sudah tergila-gila jadi hubur dunia cintanya berlebihan jadi mata ul gurur itu kecintaan kepada dunia yang menyebabkan gila dan memang dunia ini memang menyelokan bagi apalagi yang sudah terperangkap pasti menyelokan karena disana bahkan sampai Rasul mengatakan itu tadi jika lu sudah dikasih gunung emas dia akan minta lagi tadi saking betapa awal nafsu buat mencintai dunia ini begitu dasar jadi dikasih gunung emas minta gunung yang lain karena itu jadikan jembatan dunia ini kalau kita gelisah coba kata Rasul kalau kau gelisah baca Quran masih gelisah tahajud masih gelisah wajilusum walpukoro sedekah kemudian orang fakir masih gelisah juga kata Rasul walmukolatutus solehin bergaul dengan orang yang soleh jadi kalau sudah baca Quran sudah tahajud sudah sedekah sudah gaul dengan orang soleh sudah masih gelisah hatinya sudah bukan hati manusia lagi kita terbayang jadi artinya ini juga sebagai tampangan dan sendirian artinya kalau semua itu sudah dilakukan hampir pasti tidak akan mungkin ada kegelisahan sebenarnya tadi ya karena kan kalau udah mau diganti dengan manusia kayaknya sudah ga mungkin lagi baik tadi terakhir tadi ini tadi gimana caranya punya kiat-kiat dalam menjaga kerukunan antarumat beragam karena ya biasa menjelang akhir menjelang mau pilkada itu kan kadang-kadang antar semua ini juga bisa saring bisa haring-haring ini gimana bahwa pilkada bahwa pilkada juga hal yang lima tahun hal yang biasa artinya juga jangan sampai nanti jadi setelah beres itu nanti jadi malah jadi ini gimana bahwa hal yang kayak gini itu kan persoalan dunia biasa saja jangan terlalu terus dipikir jadi pada stres bisa sajalah sebagai warga negara yang baik kita harus nyolong siapapun kita punya jagoan nih Pak Agung punya jagoan ternyata jagoan kita kalah bukan kalah menang yang penting nyoblos tidak salah kedua kedepankan kebersamaan kesampingkan pilkada tetap walaupun pilihannya beda tapi terus baik harus baik bahkan kita harus lebih somyah dari marah jangan sampai tujuannya baik untuk kembangan negara malah awal konflik itu kan itu gak boleh tetap kita menghormati yang dipilih orang dia juga menghormati yang dipilih oleh kita sehingga diharapkan ad-dinul mu'amalah agama itu hubungan yang harmonis kalau saya sih daripada nimukan pas saya lu ada yang tahu ayo pilih kanal termasuk yang putusan yang terakhir dari MK itu yang jadi partai AX bisa mencalonkan itu gimana artinya ini tidak dapat gak mungkin dengan kotak kosong artinya juga ada itu juga kayak kalau udah politik itu ya gitu ya politik itu jadi lentur ya yang gak boleh jadi boleh itu politik makanya harus hati-hati tetap iman kita tetap harus kuat harus kuat jangan sampai gara-gara masalah ini keiman kita kurang persaudaraan kurang yang ujungnya pertengkaran sedangkan Islam mengajarkan aslamah kan damai mendamaikan demi kalau niatnya untuk kedamaian malu lah kalau sampai kotak kosong itu malu gitu luar biasa memang buah di jilamah gitu gak ada lagi orang mau yang bayang luar biasa baik pemirsa dirumah sayang sekali memang waktunya telah habis mudah-mudahan nanti kita Rabu depan kita bisa bertemu kembali kalau dikasih umur dikasih waktu sama Allah dikasih kesehatan berdeka karena jihadnya orang-orang terdahulu semoga kita bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan sehingga memiliki jihad dengan mengisi hal-hal yang baik sehingga diharapkan ujungnya kita damai lahir batin insya Allah Rabu depan ketemu lagi mohon di maafkan bila ada salah selamat berjuang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pemirsa dirumah ya nanti mudah-mudahan Rabu depan kita bisa bertemu kembali ya merdeka salam merdeka mohon maaf bila banyak salah banyak lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh